Sudariku, pertandingan seru tersace di Daejeon Chungmu Gymnasium saat Hausung Ibika Altos berhadapan dengan tuan rumah Daejeon Jawa Jaras Park dalam laga ketiga Liga Voli Korea 2024-2025. Tim yang diperkuat oleh pevolia asal Indonesia Megawati Hages Repertiwi harus menelan kekalahan perdana musim ini setelah kalah tipis dari Ibika Altos dalam laga 5 set yang sengit. Pertarungan tersebut merakhir dengan kemenangan Ibika Altos dengan skor 3-2 di set pertama 25-13, di set kedua 23-25, di set ketiga 18-25, di set keempat 25-22, dan di set kelima 15-10. Yang sekaligus mengakhiri rekor dua kemenangan berturut-turut respat di awal musim. Kekuatan Victoria Danjak di tengah drama 5 set ini, Victoria Danjak opposite andalan Ibika Altos asal Ukraina tampil gemilang dengan kontribusi 37 poin, serta tingkat keberhasilan serangan yang mengesankan, yaitu 53,1 persen. Dominasi Danjak di lini depan membuatnya keluar sebagai top skor dan membawa Ibika Altos ke kemenangan penting atas respat. Danjak menunjukkan performa eksplosif, sementara respat yang ditopang oleh Megawati Hanyasri dan Fajabukili gagal mempertahankan ritme kemenangan mereka. Meski Megawati mencetak 18 poin dengan tingkat serangan 32,6 persen, kontribusi tersebut belum cukup mengimbangi permainan solid Ibika Altos. Bukilik pun berjuang keras dengan menyumbang 25 poin sebagai pendulang skor tertinggi bagi respat. Namun tim musutan Kuhejen terlihat kurang optimal dalam mengendalikan jalannya pertandingan. Makna kemenangan bagi Danjak dan Ibika Altos. Usai laga, Victoria Danjak mengungkapkan kebahagiaannya. Ia tak menampik bahwa pertandingan ini sangat menguras tenaga dan secara malu-malu berharap agar pelatihnya Kim Hojoj memberinya waktu istirahat setelah laga yang intens ini. Performa dan tetangan bagi respat Hasil ini jelas menjadi evaluasi penting bagi daijon juwajar respat yang harus berbenah usai kekalahan pertama mereka. Setelah awal musim yang impresif, kekalahan ini menandakan tantangan baru bagi tim untuk kembali bangkit. Respak harus memperbaiki strategi serangan agar dapat bersaing di papan atas kelasman dan kembali menunjukkan dominasinya di pertandingan berikutnya. Dengan pertandingan berikutnya yang kian menantang, Megawati Hanyasri dan rekan-rekannya akan menghadapi tekanan lebih besar untuk bangkit dan meraih kemenangan ketiga mereka. Terima kasih telah menonton!